ini untuk melihat dalamnya setelah digoreng karena ini belum waktunya buka jadi aku coba buka satu aja aku akan potong ini aku ambil satu ya kemudian kita coba pulah tengah seperti ini toh, dalamnya seperti ini ini rasanya enak banget, gurih pajak untuk dicobain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat makanan enak lagi ini rasanya enak banget kalau yang pernah coba kanirol di hoka-hoka bento itu nah ini rasanya sama persis seperti itu ini kita siapkan 2 siung bawang putih ini kita cincang sampai halus kalau misalkan punya bubuk bawang putih bisa pakai bubuk bawang putih ya jadi gak usah ngincang bawang ini aku keprek dahulu supaya bisa menghalusinya itu gampang ini kita cincang ini setelah halus kita sisihkan dahulu ke dalam wadah ini nanti rasanya itu enak sisihkan dahulu ya kemudian aku pakai bawang daun bawang 4 biji kecil-kecil kalau besar itu 2-3 lonjor boleh kita iris tipis-tipis seperti ini aja mirisnya ini kita sisihkan campurin dengan bawangnya ini gak apa-apa karena nanti juga akan dicampur kemudian aku akan pakai daging ikan daging ikan ini yang filet ya tapi kalau gak ada bisa pakai daging ikan tengiri atau daging ikan tongkol yang udah direbus itu yang udah jadi pindang kemudian dicual-dial disuir-suir kayak gitu kemudian disincang disincang juga bisa ini aku pakai sekitar 350 gram tapi ini aku akan iris-iris dulu kemudian aku cincang halus kalau di mal-mal ini kayak gini banyak di pasar juga ada sih kalau di daerah sini cincang sampai halus ini ya seperti ini udah halus lembut ini kalau misalkan punya food chopper atau blender bisa menggunakan food chopper atau blender tapi usahakan jangan ditambahkan air kalau misalkan pakai blender ini udah tercampur semuanya udah halus cincangnya kemudian kita taruh dalam wadah ini aku akan taruh ke dalam mangkok yang bersih seperti ini kita tambahkan disini tuh bawang putih cincang dan juga daun bawangnya ini wajib dicobain ya karena beneran rasanya tuh enak banget dan bikin ketagihan aduk sampai rata tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya sesuaikan selera aja kemudian setengah sendok teh lada bubuk sesuaikan selera juga kemudian setengah sampai 1 sendok teh kaldu bubuk ini sesuaikan selera juga kalau gak suka kaldu bubuk bisa pakai kaldu jamur kita aduk sampai rata kalau misalkan punya minyak wijen bisa ditambahkan 1 sendok teh minyak wijen biar rasanya tuh lebih enak ini campur semuanya kalau misalkan suka wortel bisa ditambahkan wortel tapi kalau di hoka-hoka bintu itu gak pakai wortel ya tapi bisa pakai kacang polong juga setelah tercampur rata ini aku akan tambahkan wortel jagung manis dan kacang polong yang sudah direbus tapi ini opsional ya bisa gak pakai karena ini aku suka orang-orang di rumah sini semuanya suka wortel jadi aku tambahkan kita aduk sampai rata kalau misalkan mau pakai wortel gak usah direbus dahulu gak apa-apa dipotong dadu aja kemudian dicampurkan karena nanti akan dikukus itu nanti akan matang sendiri sudah aku tambahkan 1 telur aduk lagi sampai tercampur rata telurnya disini aku akan tambahkan tepung tapioka sekalian aku pakai 3 sendok makan aja tepung tapiokanya kalau misalkan kelembekan bisa ditambahkan lagi kita aduk sampai tercampur rata pastikan pastikan semuanya tercampur telur tepung dan bahan lainnya pokoknya kalau kalau punya minyak wijen tambahkan minyak wijen itu rasanya beneran lebih enak banget sudah tercampur rata semuanya seperti ini kita sisihkan kemudian disini aku siapkan kulit kembang tahu kulit kembang tahu ini bisa beli online di pasar juga ada kalau disini banyak kalau beli online itu murah 7500 itu satu lembar gede kayak gitu tinggal potong-potong 7500 sampai 8500 itu banyak banget di online kalau disini di pasar juga banyak ini kita potong persegi panjang seperti ini sekitar 16 cm lah potongnya karena aku mau bikinnya panjang-panjang jadi aku bikinnya seperti ini ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini sudah selesai aku gunting semuanya seperti ini kita sisihkan dulu siapkan piring kita tambahkan dengan air secukupnya penting air bersih aja ya kemudian kita celukan celukan ke dalam air sini kulit kembang tahunya sebentar aja jangan terlalu lama kalau terlalu lama itu hancur begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini kalau misalkan mau buat jualan juga bisa ya itu bisa juga diisi tahu sih sebenarnya bikinnya gampang banget sudah selesai kita sisihkan dahulu dengan loyang kasih olesan minyak goreng sampai rata ini buat wadahnya sudah rata semuanya kemudian aku siapkan lampan siapkan wadah disini ya kemudian kita taruh aku mau bikinnya emang sengaja panjang-panjang pakai sendok kecil aja aku isi disini pinggirannya sini semuanya gitu cukup kasih jarak sini sama sininya ya jangan diisi penuh semuanya jadi bisa buat tekukan tekuk ke sini pinggirnya sininya ke sini kita tekuk kemudian kita gulung ke dalam sambil kita tekan seperti ini ya biar rata bulatnya gulung lagi seperti ini hasilnya seperti ini ya panjang-panjang seperti ini kemudian kita taruh ke dalam yang yang tahan panas karena kita akan kukus nantinya seperti ini aku buatnya nanti kalau udah matang itu tinggal potong-potong ini semuanya tadi jadi 7 biji panjang-panjang seperti ini ya kalau misalnya kalian bikin banyak tinggal tambahkan semua bahan-banyak kemudian ini kita kukus selama 10-15 menit kita tutup lagi ini setelah sekitar 10-15 menit kita matikan apinya biarkan agak dingin kemudian kita bisa goreng ini setelah dingin udah bisa aku goreng ini aku akan goreng aku siapkan 1 butir putih telur ini untuk rumuran aku akan ambil putihnya aja udah ini aku sisikan dahulu dan karena aku bikin ininya panjang-panjang maka aku akan potong menjadi 2 atau 3 bagian itu terserah saya ya mau dipotong menjadi berapa seperti ini ini udah selesai aku potong semuanya kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng pokoknya usahakan semuanya terendam dengan minyak kita gunakan api sedang cenderung kecil aja setelah panas kita telupkan tadi yang sudah kita buat ke sini ke putih telurnya sampai rata kemudian kita goreng begitu seterusnya sampai semuanya selesai goreng sampai kuning keemasan sambil kita bolak-balik ini beneran rasanya enak banget dari aromanya itu udah kecium enaknya jadi kacik dicobain ya setelah kuning keemasan yang sudah matang ini kita bisa angkat dan kita terserah yang sudah kuning ini aku angkat kemudian goreng yang selanjutnya ini sudah aku goreng matang semuanya kita taruh ke piring saji beneran ini rasanya enak banget wajib untuk dicobain dari aromanya itu udah kecium enaknya ya kalau setelah dingin itu bisa ditaruh freezer kemudian kapan waktu kita mau makan tinggal digoreng seperti ini ini setelah matang semuanya setelah dingin bisa taruh freezer kapan waktu mau makan ini tinggal digoreng ya bikinnya gampang banget rasanya enak bisa buat lebaran nanti kalau misalkan saudara datang selamat mencoba jangan berlike subscribe dan share ya terima kasih ini untuk melihat dalamnya setelah digoreng karena ini belum waktunya buka jadi aku coba buka satu aja aku akan potong ini aku ambil satu ya kemudian kita coba belah tengah seperti ini toh dalamnya seperti ini ini rasanya enak banget gurih pajak untuk dicobain ya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih selamat mencoba